Oke, selamat sore saudara-saudara ketemu lagi dengan channel saya Anonymous nah, kali ini saya akan berbagi itu salah satu jamur yang ada di Pulau Kalimantan nah, ini adalah salah satu jamur hutan yang ada di tempat saya nah, jamur ini belum diketahui apa namanya ya tapi dia apa ya, memiliki warna seperti ini nah, dan bersifat elastis nah, biar kita gini-ginikan agak kuat dia akan tetap seperti itu nah, untuk ukurannya jamur ini memiliki ukuran yang lumayan lebar ya, nah habis itu untuk gambaran bawahnya, nah seperti ini nah, jamur ini teman-teman, biasa tumbuh di pohon apa ya, karet yang sudah mati ya, ini bukan pohon karet ini pohon apa ini juga kurang begitu tahu ya nah, coba lihat untuk bentuk jamurnya nah, ini ada yang sudah lepas berarti ini sudah nah, untuk tampilan belakangnya nah, kalau dia sudah mati dia mudah seperti ini nah, ini nah, jadi teman-teman jamurnya sangat indah ya nah, ini jamurnya kita sebut saja jamur kuning ya karena untuk penamaannya belum tahu nah, dia kalau yang masih hidup bersifat elastis dan ukurannya nah, ini adalah jari orang dewasa dia memiliki ukuran lebih kurang lebih lebarnya seperti ini nah, bersifat elastis kawan-kawan oke jamur ini kalau di tempat kami saya belum tahu namanya ya kalau di kampung saya tapi untuk dikonsumsi itu saya tahu serasa saya itu tidak bisa di apa tidak bisa dimakan atau tidak bisa dikonsumsi entah apa kandungan yang ada di dalam sini ya di jamur ini karena belum diketahui kandungan-kandungan apa saja yang ada di jamur ini nah, baik baik teman-teman kita sudah kita lihat sudah kita lihat ya ini adalah salah satu jamurnya kita sebut saja jamur kuning bersifat elastis dan sangat kuat ya tidak seperti jamur lainnya yang mudah mati kalau kita sentuh seperti ini kan jamur ini rapuh maksud saya sekali sangat sentuh harus pelan-pelan kalau ini mau kita pukul begini saja masih masih kuat ya itu saja informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman terima kasih telah menyaksikan dan semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe videonya oke kemudian sampai jumpa